Cersil kisah tiga negara jilid 55. Semua ini adalah perintah rahasia yang diberikan Zuge Liang. Dia memerintahkan agar Wei yang bersembunyi di balik pepohonan di dekat kemah Wei dan kemudian membakarnya setelah pasukan Wei pergi dan kemudian dia harus menunggu pasukan Wei kembali dan mengejutkan mereka. Pasukan Su kemudian bergembira karena mereka dapat dengan selamat mundur ke Hongzong dan merak merayakan hal ini dengan mengadakan perjamuan besar. Zheng He yang gagal untuk mengejar pasukan yang mundur segera kembali ke kemahnya. Hao Zhao mengirim surat dan menyebutkan bahwa Wang Suang telah tewas. Hal ini telah membuat Cao Zheng sangat bersedih sehingga dia akhirnya jatuh sakit dan kembali ke Luoyang. Dia meninggalkan Zheng He, Sun Li dan Guo Hui untuk menjaga perbatasan Chang'an. Sementara itu di dataran selatan, di dalam sidang besar yang diadakan sangkuan tiba-tiba seorang matumatu datang dan melaporkan, Perdana Menteri Zuge Liang telah menyerang Wei dan Komandan Utama Cao Zhen mengalami kekalahan besar. Segera para menterinya mendesak sangkuan bahwa dia harus menyerang Wei dan mencoba merebut dataran tengah. Tetapi sangkuan tidak dapat menyakinkan dirinya mana yang harus dilakukan. Zheng Zhao menuliskan sebuah surat untuk sangkuan agar dia dapat memutuskan hal ini. Aku mendengar burung finex telah muncul di bukit timur Wuchang. Naga kuning juga terlihat di sungai Yang Tse. Tuanku, kebajikanmu telah menyamai Raja Ye Wu dan Teng dan pengertianmu telah sama Deng Nan Raja Wen dan Wu. Oleh karena itu kau sekarang harus menjadi kaisar dan membangun pasukan besar untuk mempertahankan otoritasmu. Banyak dari bawahannya yang setuju dengan usul Zheng Zhao ini dan akhirnya sangkuan setuju untuk memilih hari-hari mau pada bulan keempat di musim panas itu. Mereka menyiapkan altar di sebelah selatan Wuchang dan di hari itu sangkuan menobatkan dirinya sebagai kaisar Wu. Naga kuning, Wang Long, dipilih sebagai nama era pemerintahannya, tahun 229 M. San Jian, ayahnya dianugerahkan gelar, kaisar pendekar yang jaya. Sedangkan San Che diberi gelar pangeran Changsa. Anaknya Sang Deng dipilih sebagai putra mahkota. Pelindung kiri putra mahkota adalah anak dari Zuge Jin yaitu Zuge Ke, Sedangkan pelindung kanan dari putra mahkota adalah Zeng, si anak dari Zeng Zhao. Anak dari Zuge Jin ini adalah seseorang bertubuh sedang dan sangat pandai. San Kuan sangat menyukainya. Ketika Zuge keberusia enam tahun, dia pergi bersama ayahnya menuju suatu perjamuan. San Kuan memperhatikan bahwa Zuge Jin memiliki wajah lonjong sehingga dengan maksud bercanda dia memerintahkan agar pengawalnya membawa seekor keledai dan dia menulis dengan kapur di badan keledai itu temanku Zuge Jin. Semua orang tertawa di tempat itu, tetapi Zuge kekemudian menambahkan beberapa titik di tulisan itu sehingga jika dibaca, keledainya temanku Zuge Jin. Para pengunjung di sana sangat terkesan dengan kemampuan anak ini dan mereka semua memujinya. San Kuan juga sangat terkesan dan menghadiahkan keledai itu. Di hari yang lain, sebuah perjamuan resmi besar diadakan. San Kuan meminta anak itu untuk memberikan anggur ke depan semua orang di sana. Ketika dia sampai di hadapan Zeng Zhao, orang tua itu menolaknya dan berkata, ini bukanlah perlakuan yang tepat bagi orang tua sepertiku. Dapatkan kau membuatnya meminum arak itu tanya San Kuan. Kemudian Zuge keberkata kepada Zeng Zhao, apakah Cuan mengingat Luang? Dia berusia 90 tahun dan masih memegang komando di lapangan. Dia tidak pernah merasa tua. Sekarang ini di dalam peperangan kita selalu menempatkan para jenderal tua di belakang tetapi di setiap perjamuan kita memberikan mereka tempat di depan. Bagaimana mungkin Cuan mengatakan bahwa kami tidak memperlakukan orang tua semestinya? Zeng Zhao tidak memiliki jawaban dan akhirnya terpaksa meminum arak itu. Tindakan semacam ini telah membuat dirinya sangat disanjung oleh San Kuan dan sekarang San Kuan mengangkat dirinya sebagai pelindung kiri untuk putra mahkota. Zhang Xi dipilih untuk menghargai jasa Zeng Zhao yang sedemikian besarnya itu. Kemudian Gu Yong diangkat menjadi Perdana Menteri dan Luksun sebagai-sebagai wali negara. Dia juga ditunjuk sebagai penasehat dan wali putra mahkota yang diberikan tugas memerintah di Wuchang. San Kuan sendiri kembali ke Jian Ye. Sekarang San Kuan memiliki kekuatan besar dan juga negara Wu dalam keadaan mapan. Seluruh pejabat di istananya ingin agar San Kuan menyerang Wai. Kecuali Zeng Zhao yang menentang usulan ini dan mengusulkan agar lebih baik San Kuan mengurusi masalah dalam negeri. Tampaknya tidak pantas bagi yang mulia untuk memulai pemerintahan ini dengan berperang. Lebih bagi membangun sekolah dan menyembunyikan pedang. Hal ini akan memberikan penduduk kedamaian. Buatlah perjanjian dengan Su untuk membagi dua negara ini dan jalankan rencanamu dengan hati-hati. San Kuan melihat ada kebijaksanaan dalam kata-kata ini. Dia kemduian mengirimkan utusan menuju Su untuk menjalin persekutuan. Kaisar selalu memanggil para penasehatnya untuk mendiskusikan hal ini. Banyak di antara mereka yang menentang usulan ini dan menganggap bahwa San Kuan juga memerontak. Kemudian Jiang Wan berkata, kita harus meminta usul Zuge Liang. Akhirnya utusan dari Chang Du dikirim untuk menemui Zuge Liang. Zuge Liang berkata, kirimkan utusan kembali ke Wu dan juga hadiah besar. Serta minta San Kuan untuk mengirim Luksun menyerang Wu. Maka si Mai Yee akan berurusan dengan Wu dan aku sekali lagi akan pergi ke Kisan untuk merebut Chang'an. Segera kepala sekretariat, Chen Zhen, pergi menuju dengan berbagai hadiah seperti kuda, perhiasan perak dan emas untuk memberi selamat kepada San Kuan. Pesan Zuge Liang juga disampaikan kepada Kaisar Wu itu dan setelah perjamuan selesai maka Chen Zhen diizinkan untuk pulang. San Kuan kemudian memanggil Luksun dan meminta pendapatnya mengenai penyerangan Kui. Luksun melihat apa yang ada di balik rencana ini. Zuge Liang takut dengan si Mai Yee dan karena itu dia meminta hal ini. Tetapi walaupun begitu kita harus setuju dengan usul ini karena ini adalah permintaan resmi dari Su. Kita akan mengumpulkan pasukan dan seolah-olah akan menyerang Wai. Ketika Zuge Liang benar-benar telah menyerang Wai maka kita akan menyerang Wai untuk diri kita sendiri. Perintah segera diberikan untuk melatih pasukan dan mengumpulkan tentara. Pasukan di Jingzhou segera dipersiapkan dan bergerak menuju perbatasan utara. Ketika Chen Zhen kembali ke Hongzong dan melaporkan hasil perjalanannya, Zuge Liang masih khawatir bahwa dia tidak dapat merebut Chen Chang. Jadi dia mengirim pengintai dan Matu Matu terlebih dahulu. Setelah beberapa minggu, Matu Matu itu kembali dan melaporkan, Komandan Penjaga Kota, Hao Zhao sedang sakit keras. Ini adalah kehendak langit. Aku pasti akan memperoleh kemenangan kali ini, kata Zuge Liang dengan tersenyum. Dia segera memanggil Wai Yan dan Jiang Wai dan berkata, bawalah lima ribu prajurit masing-masing dan segera menuju Chen Chang. Jika kalian melihat api berkobar maka seranglah kota itu segera. Mereka tidak mengerti apa maksud perintah ini. Kemudian mereka kembali lagi untuk menemui Zuge Liang dan bertanya mengenai tanggal keberangkatan yang pasti. Jawab Zuge Liang, dalam tiga hari kalian sudah harus berangkat. Tidak perlu berpamitan padaku, segeralah pergi ketika telah siap. Setelah itu dia memanggil Guan Xing dan Zheng Bao dan kepada mereka dia memberikan perintah rahasia. Sekarang di Chang'an, Guo Huai mendengar bahwa General Hao Zhao sakit keras dan dia mendiskusikan hal ini dengan Zheng He. Guo Huai berkata, Hao Zhao sedang sakit keras. Kau lebih baik pergi dan mengantikan dia. Aku akan melaporkan hal ini ke ibu kota dan meminta mereka untuk mengirim penggantinya. Akhirnya Zheng He pergi dengan membawa 3.000 prajurit untuk mengantikan posisi Hao Zhao. Hao Zhao memang sudah sekarat, dan tiba-tiba ada prajurit melaporkan padanya bahwa pasukan Su telah sampai ke tembok kota. Hao Zhao berusaha untuk bangkit dan memerintahkan mereka untuk segera pergi ke tembok kota dan mempertahankan kota. Tetapi api tiba-tiba berkobar dari segala sisi. Dan kepanikan segera terjadi. Hal ini membuat Hao Zhao kebingungan dan akhirnya dia meninggal di saat pasukan Su akhirnya berhasil masuk ke dalam kota. Ketika Wei Yan dan Jiang Wei sampai di tembok kota, mereka kebingungan karena tidak menemukan adanya prajurit yang berjaga. Tidak ada bendera ataupun panji perang. Mereka menunda penyerangan mereka karena ragu. Kemudian mereka mendengar suara berisik dan tiba-tiba prajurit berlarian ke atas tembok kota dan bendera serta panji-panji perang berkibaran. Kemudian ada seseorang yang sangat mereka kenali berdiri di sana. Kalian datang terlambat teman-temanku, kata Zugeli yang sambil tertawa. Keduanya turun dari kuda dan bersujud. Kau benar-benar seperti Dewa, Chuan Perdana Menteri, kata mereka berdua. Mereka masuk ke dalam kota dan kemudian Zugeli yang menjelaskan kepada mereka, Aku mendengar bahwa Hao Zhao sakit keras jadi aku mengirim kalian untuk mengecoh pasukan di kota ini. Sementara aku bersembunyi di dalam pasukan lain yang dipimpin oleh Guan Xing dan Zheng Bao. Aku juga mengirim metu-metu ke dalam kota untuk menyalakan api dan menyebabkan kepanikan pasukan yang bertahan. Sebuah pasukan tanpa pemimpin tidak akan pernah dapat bertempur sehingga aku dapat merebut kota ini dengan mudah. Ini adalah aturan sederhana dalam peperangan lakukan apa yang tidak diperkirakan, seranglah mereka yang tidak siap. Mereka semua bersujud menyatakan kekaguamannya. Kemudian sebagai penghormatan atas kesetiaan dan keberanian dari Hao Zhao, Zugeli yang mengirim jasad Hao Zhao berserta keluarganya untuk kembali ke Wei. Segera setelah itu, Zugeli yang kembali memberi perintah kepada Jiang Wei dan Wei Yan, Janagan kalian lepaskan dahulu pakaian perang kalian. Segeralah pergi ke lembasan dan rebutlah tempat itu sementara mereka masih terkejut. Jika kalian menundanya maka Wei pasti akan mengirimkan bala bantuan. Mereka segera pergi untuk merebut pos-pos jaga dan benteng dua di lembasan mereka merebutnya dengsan mudah karena pasukan Wei banyak yang melarikan diri. Tetapi ketika mereka melihat di kejauhan, mereka melihat awan debu berterbangan mendekat ke arah mereka. Itu adalah pasukan bantuan Wei yang mendekat. Mereka saling berkata satu dengan yang lainnya, perhitungan Tuan Perdana Menteri memang seperti dewa. Ketika mereka melihat lebih lama lagi akhirnya tampak bahwa pemimpin pasukan Wei itu adalah Zheng He. Mereka kemudian membagi dua pasukan mereka untuk menghalau pasukan Wei. Ketika Zheng He melihat bahwa pasukan Su telah bersiap terlebih dahulu, dia segera mundur tetapi Wei Yan mengikuti dari belakang dan menyerangnya. Pasukan Zheng He mengalami kekalahan besar. Wei Yan segera melaporkan kesuksesannya, tetapi Zuge Liang sudah tidak berada di cemcang, dia telah pergi menuju lembah Xie untuk merebut daerah Jian Wei. Pasukan lainnya dari Su segera mengikutinya. Li Wu Chen juga mengirim Chen Xi untuk mendampingin Zuge Liang. Zuge Liang kemudian mengerahkan kekuatan utamana menuju Qishan dan di sana dia membuat perkemahan besar. Kemudian dia memanggil semua bawahannya. Dua kali aku telah merebut Qishan tanpa hasil tetapi sekarang aku kembali di sini. Aku pikir Wei akan segera mengirim pasukan besarnya dan menghadang kita. Jika begitu maka mereka berpikir aku akan menyerang Yang Chong dan Mei Chong dan mengirim pasukan untuk mempertahankan mereka. Tetapi, aku melihat Ye Yan Ting dan Wu Du berhubungan langsung dengan Hong Zhong. Jika aku dapat merebut tempat ini maka aku dapat menguatkan posisi kita di daerah Wei ini. Siapa yang akan pergi untuk merebut tempat ini? Jiang Wei dan Wang Ting menjadi sukarelawan untuk tugas ini. Jiang Wei dikirim dengan 10.000 prajurit untuk merebut Wu Du dan Wang Ping dengan jumlah prajurit yang sama dikirim menuju Ye Yan Ping. Zhang Hi segera kembali ke Chang'an dan menemui Guo Huai serta San Li, Chen Chang telah jatuh. Hao Zhao telah tewas dan lembasan telah dikuasai mereka. Zuge Liang sekali lagi telah berada di Qishan. Dia juga telah mengirim dua pasukan. Guo Huai sekarang ketakutan dan dia berkata, jika begitu maka Yong Chang dan Mei Chang berada dalam bahaya. Zhang Hi akhirnya menjaga Chang'an sedangkan San Li dikirim menjaga Yong Chang dan Guo Huai menjaga Mei Chang. Mereka juga mengirimkan utusan untuk segera pergi ke Luoyang. Di dalam sidang Ngai, Kaisar Wei diberitahukan bahwa telah terjadi kekalahan besar di pasukan barat, Chen Chang telah jatuh dan Hao Zhao telah tewas. Zuge Liang telah merebut lembasan dan seakrang dia sedang berkemah di Qishan. Laporan terakhir menyatakan bahwa dia segera menyerang Chang'an. Kau Huai sangat terkejut. Tiba-tiba Men Chong hadir dan melaporkan, San Kuan telah mengangkat dirinya menjadi Kaisar dan Luksun melatih pasukan besar di Wuchang. Pasukan Jingzhou berjumlah 300.000 prajurit telah bersiaga di Jingzhou. Serangan dari Wut tampaknya akan segera dilakukan. Kau Arui semakin bingung dan ketakutan. Kau Zen sedang sakit dan tidak dapat dimintai pendapatnya. Kau Arui segera memanggil si Maye yang telah siap dengan rencananya. Menurut pendapatku, Wu tidak akan menyerang kita, kata si Maye. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Karena Zuge Liang masih mendendan atas kejadian di Xiaoting itu. Dia tidak pernah berhenti untuk ingin menghancurkan Wu. Ketakutan dia adalah bahwa kita akan menyerang Su saat itu. Oleh karena itu makanya dia bersekutu dengan Wu. Luksun mengetahui hal ini dan dia hanya membuat tampilan seolah-olah dia JG membantu. Sebenarnya dia hanya berdiri di balik pagar saja. Oleh karena itu yang mulia tidak perlu khawatir mengenai masalah di timur dan kita hanya perlu memikirkan Su. Pandanganmu memang sangat tajam, kata Kaisar Wei. Si Maye segera diangkat menjadi komandan utama seluruh pasukan di barat dan Kaisar Wei mengiring utusan untuk pergi kepada Chao Zen dan mengambil setempel penugasannya. Lebih baik aku pergi sendiri, kata si Maye. Akhirnya si Maye meninggalkan istana dan menuju ke kediaman Chao Zen di mana di sana dia menemui Chao Zen yang sedang sakit. Pertama dia menyakanan bagaimana kesehatannya dan kemudian dia mulai membuka maksud dan tujuannya. Su dan Wu telah bersekutu untuk menyerang Nei dan membagi dua kekuasaannya. Zuge Liang sekarang telah berada di Kishan lagi. Apakah kau telah mendengar hal ini, cuan kata si Maye? Orang-orangku telah menahan berita dua ini karena aku sedang sakit. Tetapi jika memang berita ini benar maka Wu berada dalam bahaya. Kenapa mereka tidak mengangkat kau menjadi komandan utama dan menghalau penyerangan ini? Aku tidak pantas untuk tugas dan posisi terhormat ini, kata si Maye. Bawalah setempel penugasan itu padaku perintah Chao Zen kepada pelayannya. Kau terlalu tergesa-gesa. Aku datang kemari hanya untuk berkunjung. Aku tidak berani menerima setempel itu. Chao Zen kemudian berkata, Jika kau tidak mau menerima setempel itu, aku akan pergi menemui Kaisar. Seluruh dataran tengah sedang dalam bahaya sekarang. Sebenarnya Kaisar telah menunjukku, tetapi aku tidak berani menerima tugas ini. Jika kau telah ditunjuk maka pasukan Su pasti dapat dihalau. Si Maye menolak setempel ini sebanyak tiga kali sebelum akhirnya dia menerimanya karena sekarang dia tahu bahwa Chao Zen tulus memberikannya. Kemudian dia segera kembali untuk berpamitan kepada Kaisar Raui dan dia membawa pasukannya menuju Chang'an. Si Maye menyerang daerah Lembah Barat. Pada bulan keempat, tahun ke-7 masa Jianxing, tahun 229 M, Zuge Liang membuat perkemahan besar di Kishan dan akan menyerang Ngai. Ketika Si Maye sampai ke Chang'an, Zheng He memberitahukan mengenai keadaan pertempuran yang terjadi. Si Maye kemudian menunjuk Zheng He sebagai komandan pasukan garis depan degan Dayeling sebagai wakilnya. Zheng He membawa seratus ribu prajurit untuk menghadapi musuh dan berkemah di sebelah selatan Sungai Wei. Ketika Guo Hui dan San Li menemui Si Maye, dia berkata, Apakah kalian sudah bertempur dengan pasukan Su? Belum, kata mereka berdua. Si Maye lalu berkata, Musuh telah datang dari tempat yang jauh, seharun syah mereka menyerang kita secepatnya. Karena mereka tidak menyerang, mereka pasti mempunyai sebuah rencana. Ada berita apa yang kau dapatkan dari daerah Lembah Barat? Guo Hui berkata, Metsu Metsu telah kukirimkan ke seluruh daerah itu dan mereka telah memberikan laporannya bahwa setiap daerah telah bersiap, tetapi aku belum menerima kabar dari Wudu dan Yimping. Aku harus mengirim seseorang untuk bertempur dengan mereka. Kalian pergilan secepat mungkin dan serahasia mungkin untuk membantu kedua kota itu, dan kemudian seranglah pasukan garis belakang Su sehingga membuat kekacauan di dalam pasukan mereka. Mereka keduanya segera menuruti perintah itu dan dalam perjalanan mereka berdiskusi mengenai strategi si Maye ini. Bagaimana jika si Maye dibandingkan dengan Zuge Liang? Yang tanya Guo Hui, Zuge Liang jauh lebih baik dari dia, jawab Sanli. Walaupun Zuge Liang lebih pandai, tetapi strategi pimpinan kita kali ini menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari orang kebanyakan. Musuh mungkin telah merebut kedua kota itu, tetapi mereka tidak akan pernah menyangka bahwa kita akan menyerang pasukan garis belakang mereka dan mereka pasti akan kacau. Segera setelah seorang pengintai datang melaporkan, Wong Ting telah merebut Yien Ting dan Wudu direbut oleh Jiang Wei. Pasukan utama Su berkemah tidak jauh dari sini. Kata Sanli, pasti ada siasat di balik semua ini. Kenapa mereka bersiap unut berperang di tempat terbuka padahal mereka telah merebut dua kota? Kita lebih baik mundur sebelum jatuh dalam siasat Zuge Liang. Guo Hui yang telah berulang kali merasakan siasat Zuge Liang akhirnya menuruti saran rekannya itu. Dia segera memerintahkan pasukannya mundur. Tetapi saat itu tiba-tiba terdengar suara ledakan dan pada saat yang sama tiba-tiba dari atas sebuah bukit muncul pasukan kecil. Di sampingnya ada prajurit yang membawa bendera bertuliskan Perdana Menteri Hon, Zuge Liang. Di antara kerumunan pasukan Su terlihatlah di barisan paling depan ada kereta kecil yang diapit oleh General Su, Guan Xing dan Zheng Bao. Pasukan Mei cukup terkejut melihat hal ini. Zuge Liang lalu tertawa dan berkata, Jangan lari. Pikirmu aku tidak tahu siasat yang pemimpin kalian akan gunakan pada aku? Si Mai Yei mengirimkan tantangan perang setiap hari, tetapi aku mengetahui ada pergerakan pasukan yang ingin menyerang pasukan garis belakangku. Aku telah menguasai dua kota, Wudu dan Yei Enping. Jika kalian tidak mau menyerang maka sekarang bertempurlah denganku. Sekarang Guo Hui dan Sanli benar-benar ketakutan. Kemudian di arah belakang mereka terdengar bunyi teriakan dan suara pertempuran. Jiang Wei dan Wang Ping menyerang pasukan Wei dari belakang. Sementara itu Zheng Bao dan Guan Xing menurui bukit di depan mereka dan menyerang mereka. Segera pasukan Wei kacau balau dan kedua pemimpinnya lari-melarikan diri. Zheng Bao melihat mereka dan dia segera mengejar untuk menangkap mereka, tetapi tiba-tiba kudanya terjerembap ke dalam parit dua. Ketika pasukan Su membantu mengangkat Zheng Bao dari parit dua, mereka menemukan bahwa kudanya menendang Zheng Bao di kepala dan dia terluka cukup parah. Zuge Li yang segera mengirinya kembali ke Changdu. Guo Huai dan San Li berhasil melarikan diri, mereka segera kembali menuju ke Masimai Yei dan berkata, Wudu dan Yei Enping sekarang berada di tangan musuh dan Zuge Li yang menyiapkan penyergapan sehingga kami diserang dari belakang dan depan. Kami mengalami kekalahan dan berhasil melarikan diri. Kesalahan ini bukanlah milik kalian. Faktanya dia memang lebih pandai dari diriku. Sekarang pergilah untuk mempertahankan Yang Chong dan Mai Chong dan kalian hanya harus tetap bertahan. Janagan keluar untuk bertempur. Aku memiliki rencana mengalahkan mereka, kata Sima Yei. Keduanya segera pergi, Sima Yei kemudian memanggil Zheng He dan Dai Ling serta berkata, Zuge Li yang telah merebut Wudu dan Yei Enping. Dia pasti harus menenteramkan kedua kota ini dan mengembalikan kepercayaan jadi dia pasti tidak berada di kemahnya. Kalian berdua masing-masing membawa 10.000 prajurit dan berangkatlah malam ini untuk menyerang pasukan Su. Kalian harus menyerang mereka dari belakang, seranglah mereka sekuat tenaga. Sementara itu aku akan memimpin pasukan dari depan. Ketika pasukan mereka sudah kacau aku akan menyerang. Kemah mereka pasti dapat kira rebut, jika aku dapat mendapatkan kemenangan ini maka kekalahan mereka hanya tinggal menunggu waktu. Keduanya segera berangkat, Dai Ling memimpin dari sisi kiri dan Zheng He dari sisi kanan. Mereka mengambil jalan setapak dan berhasil sampai di belakang posisi pasukan Su. Ketika malam tiba mereka langsung menuju jalan utama dan bergerak ke arah belakang pasukan Su. Kira-kira 2.0 sebelum sampai, pasukan Wei terhadang oleh banyak sekali kereta-kereta bermuatan jerami kering berada di pinggir jalan. Musuh telah bersiap. Kita harus segera kembali, kata Zheng He. Ketika pasukan Wei mau mundur, tiba-tiba obor bernyalaan di seluruh tempat itu dan bunyi genderang perang terdengar. Pasukan Su keluar dari segala sisi mengepung pasukan Wei. Pada saat yang sama, Zuge Liang dari atas tempat yang tinggi berteriak, Dai Ling dan Zheng He, Dengarkan kata-kataku. Tuanmu berpikir bahwa aku pasti akan sibuk untuk mengurusi kedua kota yang baru ku rebut dan tidak berada di kemahku. Oleh karena itu dia mengirim kalian untuk menyerang kemahku dari belakang. Kalian baru saja masuk dalam perangkapku dan karena kalian adalah pemimpin yang tidak penting maka aku tidak akan melukai kalian. Sekarang turunlah dari atas kuda kalian dan menyerah. Amarah Zheng He memuncak dan dia berkata pada Zuge Liang, Kau, orang hutan, penyerang dari negeri kami yang agung. Berani sekali kau mengucapkan kata-kata seperti itu padaku? Tunggu sampai aku dapat menangkapmu, aku akan mencabit dua tubuhmu. Dia segera mencoba menaiki bukit dan tombaknya siap untuk menyerang. Tetapi panah dan juga bebatuan menghujani pasukan Wei. Kemudian dia segera kembali dan berusaha mencari celah di antara pasukan Su untuk melarikan diri. Dia berhasil keluar, tetapi Dai Ling tidak bersama dengan dirinya. Segera dia kembali dan melihat bahwa Dai Ling sedang terkepung dan dia segera menerjang pasukan Su dan membebaskan Dai Ling dari kepungan. Zuge Liang dari atas puncak bukit melihat Zheng He ini dan dia melihat bahwa Zheng He adalah seorang pendekar tangguh. Aku telah mendengar bahwa prajurit-prajurit terdiam penuh kekaguman ketika Zheng He berdual dengan Zheng He. Sekarang aku dapat melihat kehebatan Zheng He dengan metu kepalaku sendiri. Dia akan dapat membawa petaka pada Su jika aku tidak mengatasinya. Dia harus dinyahkan Zuge Liang berkata pada orang-orang di sekitarnya. Kemudian Zuge Liang kembali ke kemahnya. Pada saat ini si Mai Ye telah selesai mengatur formasi pasukannya dan sedang menunggu laporan dari pertempuran. Kemudian dia melihat bahwa Zheng He dan Dai Ling datang dengan penuh luka. Mereka berkata, Zuge Liang telah mendahului kita, dia telah bersiap dan kami mengalami kekalahan besar. Dia memang benar-benar seorang dewa. Kita harus segera mundur kata si Mai Ye. Akhirnya seluruh pasukan mundur ke dalam benteng dan tidak berani keluar lagi. Dengan hal ini kemenangan besar menjadi milik pasukan Su, pampasan perang yang mereka dapatkan sungguh besar. Senjata dan kuda banyaknya tak terhitung. Zuge Liang kemudian mengirim pasukan untuk menantang musuh bertempur setiap hari, tetapi mereka tidak mau keluar. Ketika hal ini telah berlangsung selama lebih dari 1-2 bulan akhirnya Zuge Liang menjadi sedih. Kemudian datang Fei Ye dari Changdu membawa titah kaisar. Fei Ye segera diterima dengan penuh hormat dan Fei Ye lalu menyerahkan titah kaisar itu pada Zuge Liang yang membacanya. Kekalahan di Zuge Ye sepenuhnya adalah karena kesalahan maksu. Tetapi kau telah mengim semua tanggung jawab itu dan menyalahkan dirimu sendiri. Tahun yang lalu kau mendapatkan kemenangan dengan membunuh Wang Su Wang dan tahun ini kau berhasil memukul mundur Guo Huai dan merebut Wu Du dan Ye En Ping. Kau juga telah menanamkan ketakutan di dalam hati-hati mereka yang jahat dan melakukan jasa besar. Tetapi dunia masih kacau dan mereka yang bersalah belum dihukum. Kau memiliki tugas dan tanggung jawab besar di dalam menjalankan pemain retahan dan juga militer. Akan sangat tidak baik jika kau tetap berada di bawah awan dan menutupi kebajikanmu. Oleh karena itu aku mengangkatmu kembali sebagai Perdana Menteri dan juga Instruktur Negara dan berharap kau tidak menolak kehormatan ini. Zuge Liang kemudian berkata, tugas kan belum selesai, bagaimana mungkin aku dapat menerima kehormatan ini? Aku harus menolak hal ini. Zuge Liang lalu berkata, jika kau menolak hal ini, kau telah menolak keinginan Kaisar dan juga menunjukkan rasa tidak hormatmu. Lebih baik kau terima setidaknya untuk saat ini. Kemudian Zuge Liang bersujud sebagai tanda persetujuaannya. Ziyi kemudian berpamitan dan kembali ke Chengdu. Melihat Sima Yei tetap dalam posisi bertahan, Zuge Liang memikirkan suatu rencana yang mungkin dapat menarik pasukan Wei untuk keluar menyerang. Dia memberikan perintah untuk mundur dan mengepak perkemahan. Ketika pasukan pengintai memberitahukan hal ini pada Sima Yei, dia berkata, kita tidak boleh bergerak. Ini pasti adalah jebakan musuh. Zheng Hei kemudian berkata, hal ini pasti karena mereka kehabisan bahan pangan. Mengapa tidak mengejarnya? Aku mengetahui bahwa Zuge Liang memiliki persediaan yang cukup. Perhitunganku dia memiliki cukup bahan makanan setidaknya unut, satu dua tahun. Mengapa dia perlu mundur sekarang? Dia melihat bahwa aku tidak mau bertempur dan dia mencoba untuk menjebaku mengerahkan pasukan. Lebih baik kita mengirim Matu-Matu untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Matu-Matu itu kemudian melaporkan bahwa perkemahan baru telah dibuat dua noli jauhnya. Ah, jadi mereka tidak mundur. Tetap dalam posisi bertahan dan Janagan mengeluarkan pasukan, perintah Sima Yei. Sepuluh hari berlalu tanpa adanya berita apapun dan pasukan Su pun tidak menantang berperang seperti biasanya. Sekali lagi Matu-Matu dikirim untuk meninjau, dan mereka melaporkan bahwa pasukan Su telah mundur dan sekarang berkemah empat puluh li jauhnya. Zuge Liang pasti sedang memainkan siasatnya. Jangan dikejar kata Sima Yei. Sepuluh hari lagi berlalu dan Matu-Matu dikirim kembali dan sekarang pasukan Su sudah enam puluh li jauhnya. Zheng Hei kemudian-kemudian berkata, Mengapa kau sangat curiga ada sesuatu? Aku dapat melihat bahwa Zuge Liang sedang mundur ke Hongzong, hanya dia melakukannya dengan perlahan dua dan membuat kita curiga ada sesuatu dibalik hal ini. Kenapa kita tidak mengejarnya sebelum semuanya terlambat? Biarkan aku pergi dan bertempur sekali saja. Jangan, kekalahan dapat menghancurkan moral pasukan kita dan aku tidak mau mengambil resiko itu. Siasat Zuge Liang sungguh tak terhitung banyaknya. Jika aku pergi dan kalah maka aku bersedia untuk dihukum, kata Zheng Hei. Baiklah jika begitu, kita akan membagi dua pasukan. Kau harus bertempur dengan sebaik duanya. Aku akan mengikuti dari belakang dan membantu jika memang diperlukan. Esok hari kau harus bergerak satu dua jalan saja dan mengistirahatkan pasukanmu. Akhirnya Zheng Hei membawa 30.000 prajurit dan meminta Dai Ling sebagai wakilnya. Sima Yei membawa 50.000 prajurit dan mengikutinya dari belakang. Zuge Liang mengetahui pergerakan pasukan Wei dan kapan pasukan Zheng Hei akan beristirahat. Malam harinya dia memanggil jenderal-jenderalnya dan berkata, Musuh sedang mengejar kita dan mereka akan bertempur habis duaan. Kalian harus melawan mereka dengan sekuat tenaga, aku akan menyiapkan pasukan penyergap di belakang mereka. Kalian harus menahan sekuat tenaga sampai pasukan penyergap menyerang pasukan belakang mereka. Hanya pemimpin yang bijak dan JG pemberani yang cocok untuk tugas ini. Wang Ting kemudian maju dan berkata dia mau menjadi pemimpin untuk hal ini. Tetapi bagaimana jika kau gagal tanya Zuge Liang? Ada hukum militer yang mengatur hal ini, jawab Wang Ting. Zuge Liang kemudian menarik napas panjang dan berkata, Wang Ting sangat setia. Dia berani untuk mengambil resiko terluka dan mati untuk berjasa pada negerinya. Walaupun begitu, musuh bergerak dalam dua divisi, salah satu datang dari depan dan yang lainnya berusaha memutar untuk menyerang ke belakang pasukan kita. Wang Ting seorang yang pemberani dan juga cerdik, tetapi dia tidak dapat berada di dua tempat pada saat yang bersamaan. Jadi aku harus memiliki jenderal yang lainnya. Apakah tidak ada lagi di antara kalian yang berani mengorbankan nyawa kalian? Zeng Yei akhirnya maju ke depan. Zeng Hei adalah jenderal yang terhebat di dalam pasukan Wei saat ini. Keberaniannya tiada banding. Kau bukanlah lawan yang tepat untuknya, jawab Zuge Liang. Jika aku gagal maka biarlah kepala ku jatuh di depan tendamu, kata Zeng Yei. Karena kau memang ingin pergi maka masing-masing dari kalian akanku beri 10 ribu prajurit terbaik kita. Kalian harus bersembunyi di balik bukit sampai musuh tiba dan setelah membiarkan mereka lewat maka kalian harus menyerang mereka dari belakang. Jika si Mai Yei tiba maka kalian harus membagi dua pasukan kalian. Zeng Yei harus tetap menyerang pasukan belakang musuh dan Wang Ting menahan pasukan si Mai Yei. Tetapi mereka akan bertempur habis dua andan aku harus mencari care untuk membantu kalian. Ketika mereka telah pergi, Jiang Wei dan Liaohua dipanggil dan Zuge Liang berkata, Aku akan memberikan kalian kantung sutra ini. Kalian harus bergerak secara rahasia menuju pegunungan di depan kita. Ketika kalian melihat bahwa pasukan Zeng Yei dan Wang Ting sudah terdesak, maka bukalah bungkus sutra ini dan kau akan menemukan rencana pelarian. Setelah itu dia memberikan instruksi rahasia kepada empat jenderal lainnya, Huban, Wu Yei, Ma Zeng dan Zeng Ni untuk pergi mengamati musuh dan jika mereka melihat musuh merasa yakin menang maka mereka harus mundur dan berhenti untuk melawan dan mundur lagi sampai pasukan Guan Xing tiba dan mereka dapat membantu dan bertempur habis dua andan. Kemudian dia memanggil Guan Xing, Bersembunyilah di lembah dengan lima ribu prajurit sampai kau melihat bendera merah berkibar dan setelah itu seranglah musuh. Zeng He dan Dai Ling sedang bergerak dengan cepat sampai mereka akhirnya dihadang oleh Ma Zeng, Zeng Ni, Wu Yei dan Hou Ban. Zeng He segera menerjang maju dan kemudian pasukan Su mundur setelah bertempur beberapa saat. Dan setelah itu tiba-tiba pasukan Su kembali lagi bertempur dan mundur lagi setelah beberapa saat. Hal ini terjadi terus menerus sampai sejauh 15 Li. Pada saat itu adalah bulan ke-6 dan cuaca sangat panas. Para prajurit sangat kelelahan. Ketika mereka telah bergerak sejauh 2-0 Li, prajurit dan kuda-kudanya mulai kelelahan dan sudah hampir tidak dapat bergerak. Kemudian Zuge Liang yang mengamati jalannya pertempuran dari atas bukit memberikan signal pada Guan Xing untuk menyerang. Ma Zeng, Zeng Ni, Hu Ban dan Wu Yei semua memimpin pasukan mereka untuk menyerang. Zeng He dan Dai Ling bertempur dengan baik, hanya karena mereka merasa tidak dapat menemu bus pasukan musuh maka mereka mundur. Tiba-tiba terdengar bunyi genderang perang, Wang Ping dan Zeng Ni keluar dari tempat persembunyian mereka dan segera memotong jalan mundur mereka. Kenapa kalian tidak bertempur sampai titik darah penghabisan kata Zeng Hei kepada para prajuritnya dan generalnya yang tampak ketakutan. Pasukan Li akhirnya bertempur habis 2an untuk menyelamatkan nyawa mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat lolos dari kepungan musuh. Kemudian terdengar lagi bunyi genderang perang dan kali ini pasukan Sima Yei tiba untuk membantu. Pasukan Sima Yei akhirnya mengepung pasukan Wang Ping dan Zeng Yei. Perdana menteri kita memang benar-benar hebat. Pertempuran ini tepat seperti yang diperhitungkannya. Dia pasti akan mengirim bantuan Dini kita sekarna harus bertahan sampai ajal menjemput, teriak Zeng Yei kepada pasukannya. Segera pasukan Su membagi dirinya menjadi 2. Wang Ping memimpin salah satu pasukan dan menyerang Sima Yei sedangkan Seng Yei menahan pasukan Zeng Hei yang sekarang menekan mereka. Kedua sisi bertempur habis 2an dan mereka bertempur sepanjang hari. Jiang Wei dan Lia Wah Wah yang juga memperhatikan jalannya pertempuran melihat bahwa pasukan Wei lebih kuat dan pasukan Su sudah terjepit. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membuka kantung sutera ini, kata Jiang Wei. Akhirnya setelah kantung sutera itu dibuka dan mereka menemukan surat yang isinya. Jika Sima Yei datang dan Wang Ping serta Zeng Yei terdesak maka kalian harus membagi pasukan kalian menjadi 2 dan menyerang kemah Sima Yei. Hal ini akan membuatnya mundur dan kemudian kalian harus kembali menyerangnya ketika pasukan mereka kacau. Masalah merebut kemah musuh bukan merupakan tujuan utama saat ini. Akhirnya Jiang Wei dan Lia Wah Wah membagi pasukannya dan mulai bergerak ke arah kemah musuh. Sekarang Sima Yei mulai merasa ada yang tidak beres dengan pertempuran ini dan dia mulai khawatir bahwa Zuge Li yang sedang menjalankan siasatnya. Jadi dah menyebar utusan untuk mengecek keadaan. Sima Yei sedang menekan musuh dan pada saat itu utusan yang dikirimnya datang melaporkan, pasukan Su sedang menuju kemah utama kita dalam 2 divisi. Sima Yei segera ketakutan dan sekarang panik. Dia berkata, aku tahu Zuge Li yang pasti sedang menjalankan siasatnya, tetapi kalian semua tidak percaya padaku. Kalian memaksaku untuk mengejar musuh dan sekarang seluruh rencanaku telah wancur. Segera dia mengumpulkan pasukannya dan secepatnya kembali menuju kemah utama mereka. Zang Yei dengan sisa-sisa pasukannya menyerang pasukan Wei yang mundur. Zang Hei dan Dai Ling hanya mempunyai kurang dari seribu prajurit saja yang tersisa segera mencari jalan yang aman dengan mengambil jalur melalui daerah perbukitan. Guan Xing menyerang pasukan Wei yang melarikan diri di mana saja dia melihat mereka. Kemenangan pertempuran ini adalah milik pasukan Su. Sima Yei segera kembali ke kemah utama mereka. Tetapi ketika dia sampai di tempat itu, pasukan Su telah pergi. Dia mengumpulkan seluruh pasukannya yang kacau balau dan memarahi general-generalnya sebagai penyebab kekalahan kali ini. Kalian semua benar-benar tidak mengerti mengenai strategi perang dan berpikir bahwa pertempuran hanyalah masalah keberanian dan kekuatan semata. Ini adalah hasil dari keinginan kalian yang khas darah. Dan lain kali tidak ada dari antara kalian yang bergerak tanpa perintah langsung dan aku menerapkan hukum militer yang ketat bagi siapa saja yang tidak menurut. Mereka semua sangat malu dan kembali ke tempatnya masing-masing. Di dalam pertempuran kali ini kekalahan pasukan Wei sangat besar, tidak hanya pada prajurit tetapi juga kuda-kuda dan juga senjata. Zuge Liang ingin menekan pasukan Wei yang sudah kalah tetapi tiba-tiba datang utusan khusus dari Changdu yang membawa berita duka yaitu mengenai kematian Zheng Bao. Ketika utusan itu menceritakan hal ini pada Zuge Liang Dai segera menangis keras sekali dan kemudian memuntahkan darah dari mulutnya, dia kemudian tak sadarkan diri. Dia segera dibantu dan dibawa ke dalam tendanya, tetapi dia terlalu sakit untuk melanjutkan pertempuran dan dia dijaga untuk tetap berada di tendanya. Para jenderalnya semua menjadi khawatir dan murung. Zuge Liang tidak kunjung membaik keadaannya 10 hari kemudian dia memanggil Dang Jue dan Fan Jian ke tendanya dan berkata, Aku merasa hampa dan terlalu sakit untuk melanjutkan pertempuran ini. Yang terbaik menurutku sekarang adalah untuk segera kembali ke Honzong dan memulihkan diri. Kalian harus menjaga kepulanganku dengan sangat rahasia karena si Ma Ye pasti menyerang kita jika dia mendengar keperiganku. Zuge Liang segera memerintahkan pasukannya bersiap untuk kembali ke Honzong malam itu dan si Ma Ye baru mendengar berita ini 5 hari kemudian dan dia tahu bahwa dia telah diperdayai lagi. Orang ini muncul seperti dewa dan pergi bagaikan angin. Dia terlalu tangguh untuk diriku, kata si Ma Ye sambil menyesali diri. Si Ma Ye menempatkan orang-orang tertentu untuk menjaga pos-pos penjagaan dan dia sendiri kembali ke Chang'an. Segera pasukan Su kembali ke Honzong dan Zuge Liang pun pulang ke Changdunut, perawatan. Para pejabat dari berbagai tingkatan datang menyambutnya dan menyertainya menuju istana. Li Wu Chen segera datang untuk menanyakan kabar kesehatannya dan mengirim tabib istana untuk merawatnya sehingga akhirnya Zuge Liang sehat kembali. Pada masa Jianxing tahun ke-8 dan bulan ke-7, tahun 230M, Chauzen, Panglima Tertinggi Pasukan Wei telah sembuh dari penyakitnya dan mengirim surat pada Kaisar Wei. Pasukan Su telah menyerang kita lebih dari sekali dan mengancam posisi Chang'an. Jika Su tidak dihancurkan maka Wei akan tidak aman. Musum gugur yang sejuk telah tiba, pasukan sedang dalam kondisi terbaiknya dan ini adalah saat yang tepat untuk menyerang Su. Aku menginginkan Si Ma Ye menjadi wakilku dan segera bergerak menyerang Honzong untuk menghancurkan Su dan membebaskan perbatasan kita dari segala ancaman. Secara pribadi, Kaisar Wei setuju tetapi dia berkonsultasi pada Liu Ye, Chauzen mengusulkan untuk menyerang Su, bagaimana menurutmu? Liu Ye menjawab, Panglima Besar berkata benar. Jika Su tidak dihancurkan maka akan membawa petaka pada Wei di kemudian hari. Yang mulia harus menyetujui usulan ini. Kaisar Wei lalu menangguk. Ketika Liu Ye pulang ke rumahnya, ada segerombolan pejabat yang datang menemuinya dan berkata, Kami mendengar bahwa Kaisar berkonsultasi padamu mengenai eksepdisi ke Su. Bagaimana menurut pendapatmu? Tidak ada hal seperti itu. Su terlalu sulit untuk diserang. Akan merupakan penghamburan sumber daya jika menyerang Su, kata Liu Ye. Kemudian mereka semua berpamitan. Kemudian Yang Jin datang kepada Kaisar dan berkata, Kemarin Yang Mulia diberi saran oleh Liu Ye Unut menyerang Su, Tetapi hari ini ketika kami bertanya padanya dia berkata bahwa Su tidak dapat diserang. Hal ini membuktikan bahwa dia tidak memandang Yang Mulia dan dia harus mendapat hukuman. Segera Chaorui memanggil Liu Ye dan memintanya menjelaskan. Liu Ye menjawab, Aku telah mempelajari detailnya, Su tidak dapat diserang. Chaorui lalu tertawa. Tidak berapa lama Yang Jin lalu pergi. Kemudian Liu Ye berkata, Kemarin aku menyarankan pada Yang Mulia untuk menyerang Su. Masalah mengenai kebijakan negara seharunya tidak ditanyakan kepada satu orang saja. Masalah pengerahan militer seharusnya menjadi masalah rahasia. Chaorui mengerti maksudnya dan setelah hal ini Liu Ye dipandang lebih oleh Chaorui. Sepuluh hari kemudian Sima Ye datang melapor dan Chaorui menyerahkan surat Chao Zen kepadanya. Sima Ye menjawab, Tampaknya sekarang adalah saat yang tepat. Aku pikir tidak ada bahaya yang akan datang dari Liu. Chao Zen segera diangkat menjadi Menteri Perang, Jenderal yang menguasai Barat dan juga Komandan Utama seluruh pasukan wilayah Barat. Sima Ye diangkat menjadi Panglima Besar, Jenderal Penguasa Barat dan Wakil Komandan Utama seluruh pasukan Barat, Liu Ye diangkat menjadi penasehat pasukan. Ketiganya kemudian meninggalkan istanan dan membawa 400 ribu prajurit menuju Chang'an dengan tujuan menyerang Hongzong. Guo Huai dan Sanli Tult serta mengabungkan pasukannya dalam pasukan besar ini. Pasukan Hongzong segera membawa kabar ini kepada Zuge Liang yang telah cukup sehat dan sedang melatih pasukannya dengan formasi pagua. Ketika Zuge Liang mendengar mengenai penyerangan ini dia segera memanggil Sang Ni dan Wang Ping, kalian bawalah seribu prajurit masing-masing untuk menuju Chen Chang dan berjagalah di sana untuk mengawasi pasukan WI. Keduanya menjawab, dilaporkan bahwa pasukan WI berjumlah 400 ribu orang saja walaupun mereka berlagak seperti membawa 800 ribu prajurit. Tetapi tetap saja jumlah itu sangat banyak dan tampaknya seribu prajurit saja tidak mungkin dapat melawan mereka. Zuge Liang berkata, Aku ingin memberikan kalian lebih tetapi aku khawatir ada sesuatu yang salah nantinya. Aku mengirimu dengan seribu prajurit saja dan kalian pasti tahu bahwa itu ada maksudnya. Aku mengamati bintang kemarin dan aku melihat bahwa hujan akan turun dengan deras bulan ini. Pasukan WI memiliki banyak sekali prajurit tetapi mereka tidak akan dapat menembus daerah pegungungan dengan mudah. Jadi tidak perlu mengirim pasukan besar. Kalian tidak akan terluka dan aku akan memimpin pasukan besarku ke Hongzong dalam satu bulan. Ketika pasukan musuh mundur karena sulitnya logistik maka aku akan menyerang mereka. Pasukanku hanya membutuhkan seratus ribu prajurit untuk mengalahkan empat ratus ribu prajurit mereka. Jadi tidak perlu ragu lagi, segeralah pergi. Wang Ping dan Zheng Yei segera berangkat dan Zuge Liang membawa pasukan utamanya menuju Hongzong. Lebih lagi, setiap pos penjagaan diperintahkan untuk mengumpulkan kayi bakar, jerami dan juga beras sebanyak mungkin untuk satu bulan pemakaian untuk menghadapi hujan musim gugur. Libur satu bulan akhirnya diberlakukan dan pakaian serta makanan dibagikan. Ketika Cao Zhen dan Sima Yei mendekat ke Canchang dan masuk ke dalam kota, mereka tidak menemukan ada satu bangunan apapun. Mereka bertanya kepada orang-orang yang berada di sana, Zuge Liang membakar seluruh tempat ini sebelum dia pergi. Kemudian Cao Zhen menugsulkan Unut melanjutkan perjalanan tetapi Sima Yei menentang usulan ini dan berkata bahwa langit menunjukkan tanda-tanda akan hujan lebat. Aku telah mengamati langit dan itu menunjukkan bahwa hujan lebat berkepanjangan akan tiba. Jika kita melanjutkan perjalanan dan mendapatkan kemenangan terus maka tidak akan ada masalah, tetapi jika kita kalah maka tidak akan ada yang dapat kembali hidup-hidup. Lebih baik bertahan di kota ini dan membangun tempat berteduh sampai musim hujan selesai. Cao Zhen mengikuti saran ini 1-2 BLN kemudian hujan besar terjadi dan daerah sekitar tempat itu mengalami genangan air yang tinggi. Pakaian prajurit menjagi basah dan prajurit-prajurit tidak memiliki kering tempat untuk beristirahat. Sebulan penuh hujan terjadi setiap hari. Kuda-kuda tidak dapat diberi makan, dan prajurit mengerutu terus-menerus. Mereka segera mengirim pesan ke Luoyang dan Kaisar Wei sendiri berdoa memohon cuaca yang baik tetapi tidak ada hasil. Kemudian Menteri Wong Su mengusulkan agar menarik pasukan dari garis depan. Kaisar Wei tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukannya, tetapi kemudian Menteri Tinggi Yang Fu dan Hoaksin juga mendesak Kaisar untuk menarik mundur pasukan yang akhirnya titah segera dibuat dan dikirimkan pada Cao Zhen dan Sima Yei. Cao Zhen dan Sima Yei telah mendiskusikan bagaimana caranya untuk mundur. Cao Zhen berkata, hujan turun terus sepanjang bulan dan moral pasukan telah jatuh, mereka semua hanya ingin pulang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sima Yei berkata, tidak ada jalan lain, kita harus mundur. Jika Zuge Liang mengejar, bagaimana kita menghadapi nyatanya Cao Zhen? Kita akan menyiapkan pasukan penyergap. Sementara mereka berdiskusi, titah Kaisar pun tiba dan segera mereka menyiapkan pengunduran diri pasukan. Zuge Liang yang telah mengetahui akan ada hujan lebat bulan ini sudah menempatkan pasukannya dalam posisi yang aman. Kemudian dia memerintahkan pasukannya untuk berkumpul di teling merah dan berkemah di sana. Dia memanggil seluruh jenderalnya ke dalam tendanya dan berkata, Menurut pendapatku musuh pasti mundur dan karena itu mereka pasti akan memasang perangkap dan jika kita mengejar mereka maka kita pasti akan jatuh dalam perangkap mereka. Jadi suatu rencana harus dibuat untuk mengatasi hal ini. Jadi ketika Wang Ping memberitahukan bahwa musuh mundur maka utusan segera dikirim yang memerintahkannya tidak mengejar. Menggunakan formasi pasukan, Zuge Liang mempermalukan Sima Yei. Ketika pasukan Su mengetahui bahwa pasukan Wei telah mundur tetapi mereka tidak boleh mengejarnya, mereka semua merasa kecewa dan segera pergi menuju ke tempat Perdana Menteri dan berkata, Tam hujan telah memaksa musuh mundur. Ini adalah saat yang tepat untuk mengejar mereka. Zuge Liang lalu berkata, Sima Yei adalah ahli strategi yang tidak mungkin mundur tanpa menempatkan jebakan. Jika kita mengejarnya maka kita pasti akan menjadi korban rencananya. Biarkan da mundur dan kita akan mengikutinya melalui lembah Xiei untuk merebut Kishan dari sana. Kita akan memanfaatkan kelemahan pertahanan musuh untuk merebut daerah lembah barat. Tetapi ada jalan lain menuju Chang'an, mengapa kita harus selalu merebut Kishan tanya mereka? Karena Kishan adalah yang paling dekat dengan Chang'an dan aku ingin mendapatkan keuntungan dari posisi ini. Transportasi logistik paling mudah jika melalui daerah ini, jalan mundur juga yang paling aman melalui daerah ini. Oleh karena itu aku harus merebut tempat ini terlebih dahulu. Mereka semua akhirnya setuju dengan rencana ini. Kemudian Zuge Liang mengirim Ngu Yan, Zhang Ni, Duk Yong dan Chen Xi menuju lembah Gu dan mengirim Madai, Wang Ping, Zhang Yei dan Mazeng menuju lembah Xiei, semua akan pergi menuju gunung Kishan. Dia memimpin pasukan utamanya dengan Guan Xing dan Liao Hua sebagai pemimpin pasukan di depan. Ketika pasukan Wei mundur, Cao Zhen dan Sima Yei tetap berada di belakang untuk mengawasi pergerakan pasukan mereka. Mereka juga mengirim pasukan pengintai di sepanjang jalan menuju Chen Chang dan mereka semua kembali dengan mengatakan bahwa tidak ada musuh yang terlihat. Sepuluh hari kemudian seluruh pasukan yang dipersiapkan untuk menyergap musuh jika pasukan Su mengejar akhirnya kembali dan mengatakan bahwa mereka tidak melihat satupun musuh yang mengejar. Cao Zhen berkata, hujan lebat di musim gugur ini sudah membuat seluruh jalan rusak dan menutup jejak kita. Bagaimana pasukan Su dapat mengetahui pembunuhan pasukan kita? Mereka akan segera muncul, kata Sima Yei. Bagaimana kau tahui? Lima hari ini mereka tidak mengejar kita, itu karena mereka berpikir bahwa kita meninggalkan pasukan penyerga oleh karena itu mereka membiarkan kita pergi. Tetapi setelah kita pergi, mereka akan mencoba merebut Kishan. Cao Zhen tidak yakin dengan hal ini. Kenapa kau ragu? Aku pikir Zuge Li yang pasti akan melewati kedua lembah di barat di mana kau dan aku harus menjaga pintu keluarnya. Aku memperkirakan mereka akan tiba dalam waktu sepuluh hari dan jika mereka tidak tiba maka aku akan kekemahmu dan menuliskan kesalahanku ini di mukaku sendiri, kata Sima Yei. Jika pasukan Su memang tiba, aku akan memberikanmu ikat pinggang dan kuda yang kaisar telah berikan padaku, balas Cao Zhen. Akhirnya mereka membagi dua pasukan mereka, Cao Zhen menuju lembah Kishie dan Sima Yei menuju lembah Gu. Segera setelah perkemahan dibentuk, Sima Yei memimpin sebagian pasukannya untuk bersembunyi di tempat-tempat yang telah ditentukan di sekitar lembah. Sedangkan sebagian pasukannya yang lain ditempatkan di jalan utama. Setelah itu Sima Yei menyamar menjadi prajurit biasa dan pergi berkeliling kemah untuk melihat persiapan yang dilakukan. Pada suatu hari dia menemui seorang pemimpin rendahan dengan jabatan kapten sedang menggerutu dan berkata, Hujan telah mengguyur kita selama berhari-hari dan mereka tidak mau mundur juga. Sekarang mereka berkemah di sini hanya untuk bertaruh. Mereka benar-benar tidak memikirkan kita para prajurit. Sima Yei kemudian kembali ke tendanya dan memanggil semua kepala pasukan. Dia lalu memanggil si penggerutu itu dan berkata dengan marah, Negara telah memberi makan dan melatih pasukan ratusan hari lamanya hanya untuk meminta satu jam pelayanan saja, Tetapi kau terus menggerutu dan bersalah karena menurunkan semangat pasukanku. Orang itu tidak mau mengaku. Akhirnya kawannya dipanggil untuk memberi kesaksian tetapi dia tetap tidak mau mengaku. Aku di sini bukan untuk mencari jasa dan menang taruhan, tetapi aku di sini untuk mengalahkan su. Sekarang kalian semua akan segera pulang setelah tugas ini selesai, Tetapi orang ini terus menggerutu dan aku putuskan bersalah karena ingin memberontak di dalam pasukan. Sima Yei lalu memerintahkan Al-Kojo untuk menghukum mati orang itu dan segera mereka melakukannya, Setelah itu kepalanya dipasang di tengah kemas sebagai peringatan. Akhirnya mereka semua ketakutan, tetapi Sima Yei berkata, Yang kalian harus lakukan adalah berjaga-jaga dan waspadat terhadap kehadiran musuh. Ketika kalian mendengarkan suara ledakan, Segera keluar dari semua sisi kemah dan menyerang musuh. Terima kasih telah menonton!